Oke, monggo. Sambil menunggu YouTube-nya. Semoga suaranya juga lancar ya. Saya izin matikan kamera, Pak. Ini sini. Saya cekurang bagus. Saya mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Saya super darutah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mahasiswa selalu kita panjatkan. Karena kita telah diberi kesempatan untuk kembali belajar pada siang hari ini. Pada Pak Priharyanto sebagai pemateri. Tawa dan salam. Semoga senantiasa terserah kepada Pak Sama Rasulullah Mwabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati untuk kegiatan kali ini adalah pertemuan pertama. Mungkin nanti akan ada beberapa pertemuan. Karena materinya cukup menarik ya. Dan ini sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yaitu Augmented Reality. Luar biasa. Saya sebenarnya pengen dari dulu. Tapi kebetulan ini Pak Priharyanto yang dulu malah kesempatan untuk mempersamai kita semua. Selamat datang. Mungkin Pak Wahyu putusnya. Dan dengan harapan nanti setelah kegiatan paparan dari Pak Tri cukup, nanti bisa ada sesi diskusi. Selengkapnya nanti biar diatur oleh Pak Tri sesuai kebutuhan dengan materi paparan beliau. Beliau nanti akan saya bantu untuk moderatarnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, baik di Youtube maupun di tim, nanti jika ada pertanyaan, tidak usah nunggu sesi diskusi, langsung ditulis saja. Tidak masalah. Setelah ditulis nanti akan kami catat, akan kami rekap. Nanti akan kami bantu tanyakan kepada narasumber agar tidak lupa. Jadi ya Bapak-Ibu. Sebelum kita kasihnya Pak Tri, cek suara dulu Pak Tri. Lancar suara saya terdengar. Terdengar lancar Pak. Terdengar. Mohon maaf tadi sempat terputus ya sepertinya. Iya betul. Sinyal saya, itu sebenarnya ketepatannya bagus tapi kadang-kadang hilang gitu. Tiba-tiba hilang. Kemudian timbul lagi bagus terus hilang lagi gitu Pak. Mungkin dari sana atau kurang tahu ya. Semoga nanti lancar di Pak Tri juga dan di Bapak-Ibu semuanya sebagai peserta. Kurang lebih nanti untuk paparan kali ini berapa menit Pak Tri? Ya maksimal sampai asal lah nanti maksimal. Sampai jam 3. Maksimah. Siap. Terima kasih Pak Tri untuk perkiraannya kurang lebih sampai asal. Lebih lengkapnya silahkan Pak Tri. Langsung perkenalan ke peserta dilanjutkan oleh materi biar lebih jelas ya. Karena kalau saya yang perkenalkan nanti banyak yang tercacar. Karena luar biasa pengalaman dan keahlian oleh Pak Tri Haryanto ini sebagai senior saya di bagai macam kegiatan. Silahkan Pak Tri. Terima kasih Pak Wahyu. Waktu dan tempat yang diberikan ke saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu guru yang kami hormati. Terutama Pak Wahyu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. untuk bisa hadir di media beliau, media beliau yang sangat terkenal, on edomain, yang selalu memberikan pelatihan-pelatihan yang free, gratis, berbagi kepada seluruh guru, itu sebuah apresiasi yang luar biasa. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai guru dan aktivitas yang lainnya, beliau masih memberikan kesempatan memfasilitasi pelatihan-pelatihan webinar dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Luar biasa ini Pak Wahyu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini, di forum beliau untuk menyampaikan salah satu materi tentang pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality atau AR. Apa itu AR? Bapak-Ibu mungkin dulu pernah ingat ya, zaman waktu trendingnya game Pokemon Go itu ya, kurang lebihnya augmented reality seperti itu ya, yaitu menghadirkan sebuah gambar virtual di alam nyata. Dan ini merupakan salah satu media yang trend sekarang, media yang trend sekarang. Kenapa kita memilih media yang baru trend ini sebagai salah satu media pembelajaran yang kita hadirkan dalam kelas kita atau dalam pembelajaran kita. Karena dengan menghadirkan sebuah media yang media itu disenangi oleh anak atau peserta didik kita, itu akan memberikan sebuah rasa kesenangan pada peserta didik kita. sehingga mereka akan tertarik untuk mempelajari ilmu yang dia pelajari. Dan salah satu yang menjadi trend media sekarang adalah augmented reality ya. Bagaimana sekarang kita bisa menghadirkan media augmented reality itu di kelas kita atau di pembelajaran kita? Ya kita harus sebagai guru bisa mendatangkan media tersebut. Baik dengan mengembangkan sendiri atau memanfaatkan media-media augmented reality yang sekarang itu mudah kita dapatkan. Tapi kadangkala kita butuh mengembangkan sendiri ya, membuat sendiri media tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan desain pembelajaran kita. Karena kalau kita menggunakan media yang sudah tersedia, itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan dalam desain pembelajaran kita. Tapi dengan kita membuat sendiri, nanti media pembelajaran itu bisa kita sesuaikan dengan desain pembelajaran kita. Misalkan ya, kita mendesain pembelajarannya menggunakan model pembelajaran inquiry misalkan. Lalu kita ingin menggunakan sebuah media yang kita bisa mengajak siswa kita untuk melakukan sebuah investigasi atau melakukan sebuah pengamatan terhadap sebuah materi tertentu, kita bisa mendatangkan berbagai media. Kadangkala kita tidak bisa langsung melakukan pengamatannya. Di antaranya kita mendatangkan media augmented reality tersebut. Atau misalkan, kita memposisikan dalam bagian model pembelajaran tersebut di apresepsinya atau dalam penyampaian materinya sebagai sumber belajarnya atau sebagai evaluasinya dalam penilainya, kita mendatangkan sebuah media atau kita menggunakan sebuah media. Itu juga akan menentukan media yang digunakan dalam sebuah persepsi akan berbeda dalam media yang digunakan dalam penyampaian materi atau sebagai sumber belajar atau sebagai sarana sebagai assessment penyelian. Itu akan berbeda. Makanya salah satu kelebihan dan keuntungan kita mendesain pembelajaran sendiri itu adalah kita bisa membuat sebuah media itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kekurangannya kita harus memiliki kemampuan untuk menciptakan media tersebut dan harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi bagi seorang guru yang selalu ingin meningkatkan kompetensi dirinya hal tersebut adalah sebuah tantangan hal tersebut adalah sebuah motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan dirinya di antaranya adalah kemampuan untuk membuat atau mengembangkan media pembelajaran sendiri. Lalu bagaimana dengan kembali ke augmented reality tadi. Augmented reality. Saya akan kenalkan kepada Bapak-Ibu ya sebuah platform karya anak bangsa. Ini karya anak bangsa ya. Sebuah startup karya anak bangsa dari para pemuda yang ada di Bandung. beliau mengembangkan sebuah media sebuah media atau platform untuk mengembangkan media augmented reality termasuk untuk media pembelajaran. Namanya adalah Aslimber. Kalau dikhususkan untuk pendidikan nanti Aslimber Edu. Ini adalah karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Yang luar biasa dan sudah mendunia. Dan kita harus bangga sebagai guru di Indonesia startup ini sudah digunakan guru-guru dari luar negeri. Kenapa kita guru dari Indonesia malah belum mengenal? Saya kenalkan sebuah platform ya Bapak-Ibu. Ini Aslimber Edu ya. Nanti kita bisa mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis augmented reality atau 3D atau R3D ini dengan sangat mudah sekali. Semudah hanya drag and drop. Kita tinggal menggeser gambarnya, kita mengambil gambarnya, lalu kita desain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Sehingga kelas-kelas kita itu betul-betul menjadi sebuah kelas yang hidup dengan menggunakan augmented reality. Ini saya ajak Bapak-Ibu mengunjungi website-nya langsung ya. Pertama, bahwasannya dalam Aslimber Edu ini kita bisa memungkinkan membuat sebuah pembelajaran itu yang lebih interaktif ya. Karena nanti kita bisa mengembangkan media yang anak bisa aktif, interaktif dengan media tersebut. Kolaboratif, kita bisa mengembangkan sebuah pembelajaran yang berpendekatan kolaborasi. Menyenangkan, jelas menyenangkan. karena hal ini adalah sesuai dengan dunia anak kita. Dunia mereka adalah sekarang dunianya game, dunia dengan augmented reality, VR. Kita membawa dunia mereka ke dalam proses pembelajaran mereka. Sehingga mereka tidak merasa asing dengan media yang mereka gunakan dalam pembelajaran. Pertama, Bapak-Ibu, empat hal yang perlu kita perhatikan bahwasannya dalam Aslimber Edu di sini sudah terintegrasi dengan kelas. Jadi nanti ada kelas virtualnya. Ada kelas virtualnya. Di kelas ini nanti kita bisa berinteraksi dengan peserta didik kita. Kita bisa mengirim media augmented reality kita atau file-file pembelajaran yang lain di dalam kelas virtual di sini. Jadi nanti sudah terintegrasi dengan kelas virtual. Sebagaimana kalau Bapak-Ibu sudah mengenal Google Classroom, Teams, dan lain sebagainya. Ini sudah terintegrasi nanti. Ada kelasnya. Kedua, Bapak-Ibu. Di dalam Aslimber Edu ini sudah tersedia materi pembelajaran interaktif, 3D, AR itu yang instan. Kita tinggal gunakan saja. Topiknya banyak sekali. materi. Tinggal kita gunakan. Tinggal kita nanti memilih di topik materi pembelajaran interaktif di sini. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan materi yang kita kesampaikan. Sesuai dengan KD yang ingin kita sampaikan, kita tinggal pilih. Lalu kita gunakan. Jadi tersedia ya materi pembelajaran interaktif yang siap pakai. Itu yang dikembangkan oleh Aslimber Edu sendiri ataupun guru-guru yang sudah bergabung dalam Aslimber Certified Educator. Jadi Bapak-Ibu nanti juga bisa bergabung ya. Memberikan konstribusi yang bisa dimanfaatkan kepada guru-guru yang lain dengan bergabung ke Aslimber Certified Educator. Jadi jangan takut bagi Bapak-Ibu yang awalnya belum bisa mengembangkan media sendiri nanti kita tinggal bisa pakai. Memanfaatkan yang ada di Aslimber Edu ini. Yang ketiga selain kita bisa memanfaatkan dari media yang tersedia kita juga bisa mendesain sendiri. Mengembangkan media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini sangat mudah sekali. Asetnya sudah tersedia baik aset gambar 3D-nya gambar 2D-nya di situ juga kita bisa memasukkan teks 3 dimensi. Kalau misalkan kita membutuhkan gambar 3D yang tidak ada di situ kita juga bisa mengimport dari luar. Jadi lengkap juga ya. Pak Ijim Patri saya ulang lagi. Putus lagi. Sinyal saya di tempat saya. Oh kalau itu jadi putus ya? Iya. Kalau tempat saya putus jadi putus. Menyakikan Pak Tri. Oke. Di sekolah ini ini saya sambil lihat di Youtubenya ya. Supaya apa? Kelihatan kalau putus. Oke. Terima kasih Pak Tri. Sudah kelihatan. Sama-sama. Sudah ya share-nya. Ini yang ketiga ya. Selain tadi kita bisa langsung memanfaatkan media yang ada di situ kita juga bisa membuat sendiri sesuai kebutuhan. Yang keempat kemudahan yang diberikan oleh Asal Mber Edu adalah kita bisa mengaksesnya dari berbagai platform ya. Dari tablet dari desktop ataupun menggunakan HP ya. Jadi sangat-sangat lah semat pun ya. Sangat-sangat lah apa? Dimudahkan sekali nanti kita. Tidak harus menggunakan laptop atau desktop tapi kita bisa menggunakan HP ataupun tablet. Begitu pula aplikasi ini nanti kita menggunakannya itu juga multi apa ya multi-system atau multi-OS ya. Tidak harus Windows tidak harus Apple tidak harus Android asalkan ya Bapak Ibu dalam device-nya itu memiliki web browser yang online itu bisa kita menggunakan Asal Mber Edu karena sekarang sudah berbasis web ya. Kita mengembangkannya serta memanfaatkannya nanti bisa menggunakan web browser saja. Ada web browser ada koneksi kita bisa mengembangkan. Ini adalah kelebihan yang keempat Bapak Ibu. Kelebihan yang keempat. Jadi karya anak bangsa yang luar biasa ini ya yang dimulai tahun 2018 ya belum lama ya tapi sekarang sudah mendunia. Seharusnya kita guru Indonesia juga harus tahu ya karena hal ini sekarang baru trend dan sangat mendukung bagi kita untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis automated reality. Mengapa harus mengendahkan Asal Mber Edu? bicaranya mengapa ya? Pertama ini visual based bahwasannya media ini berbasis visual karena otak kita itu lebih cepat memproses sesuatu visual daripada hanya verbal ya. Jadi kalau kita mengajar itu hanya di kelas itu hanya verbal terus itu akan membosankan bagi peserta didik kita. Juga respon otak ini akan lebih rendah dibandingkan dengan sesuatu yang kita visual kan. Di antara memvisual kan adalah dengan media Asal Mber Edu karena karakter media ini adalah media visual. Yang kedua dia adalah infinite library. Kita tinggal menggunakan aset-aset yang tersedia di sini jadi di sini sudah saya sebutkan sebagaimana di awal tadi tersedia banyak sekali aset 3D atau AR dari materi pendidikannya. Tinggal Bapak-Ibu pakai. Termasuk aset untuk mengembangkannya 3D-nya itu sudah banyak sekali gambarnya bahkan bisa dikatakan jumlahnya ribuan. jadi Bapak-Ibu untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran basis 3D tidak harus memiliki kemampuan dulu mendesain. Tidak harus memiliki kemampuan dulu bahasa program. Asetnya sudah tersedia. Tinggal nanti drag and drop Bapak-Ibu konsep menjadi sebuah media pembelajaran. Jadi itu kelebihannya. tidak harus memiliki kemampuan desain dan bahasa program. Terus yang ketiga dengan menggunakan augmented reality itu kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang berbasis pengalaman. Karena pembelajaran berbasis pengalaman ini adalah pembelajaran yang terbaik. kita bisa memvisualisasikan sesuatu yang tidak terbayang atau sesuatu yang tidak ada di sisi kita dengan augmented reality yang ketika proses pembelajaran tersebut kita butuh memvisualisasikan. Sehingga proses memvisualisasikan tersebut akan memiliki pengalamannya yang bagus bagi peserta didik kita. Dan yang terakhir di sini adalah postering creativity dengan melibatkan siswa dalam kerja kolaborasi jadi nanti media ini tidak hanya digunakan oleh guru untuk menciptakan media pembelajaran tapi bisa digunakan juga untuk siswa sebagai media penugasan media penugasan projek dan sejenisnya. Sehingga dengan menggunakan media augmented atau asli beredu ini sebagai tugas kerja kolaborasi itu akan menumbuhkan kemampuan peserta didik kita dalam kolaborasi membuat projek dan seterusnya. Apalagi sekarang kurikulum prototype itu menekankan pendekatan pembelajarannya adalah berbasis proyek. Kita bisa menggunakan asli beredu ini sebagai media pembelajaran yang berpendekatan proyek ya proyeknya nanti hasilnya adalah augmented reality atau 3D. Demikian Bapak-Ibu tentang apa itu AR3D dan aslumber edu. Ini saya tidak berlebihan Bapak-Ibu saya mengatakan seperti ini karena ini yang saya rasakan ya sehingga saya kembali senang untuk berkreasi menggeluti sebuah media pembelajaran yang selama ini saya sudah dikatakan sudah tidak ngutek-ngutek lagi media pembelajaran dengan mengenal ini lagi bangkit lagi untuk berkreasi menggeluti dalam media pembelajaran makanya saya senang apa pengalaman yang saya dapatkan ini saya bagikan kepada teman-teman guru itu aslumber edu Bapak-Ibu tidak perlu saya panjang lebarkan tentang perkenalan tentang kita mengenal apa itu AR3D serta aslumber edu sekarang Bapak-Ibu kita untuk nanti bisa selama beberapa hari ini bisa mempelajari mempelajari AUMED reality nanti kita akan pelajari bagaimana membuat medianya bagaimana cara menggunakannya baik menggunakan HP maupun menggunakan desktop tadi kan disini multi-platform jadi nanti walaupun kita tidak punya laptop atau walaupun kita tidak bawa laptop kita juga bisa berkreasi membuat sebuah media menggunakan HP kita jadi makanya nanti di hari kedua kita awalnya nanti akan belajar bagaimana membuat media AUMED reality berbasis aslumber edu ini menggunakan HP hari ketiga baru kita nanti kita akan praktek bagaimana membuat media pelajaran 3D AR berbasis aslumber edu ini menggunakan desktop sebelum melangkah senah Bapak Ibu nanti harus mendaftar dulu harus mendaftar dulu mendaftar ke aslumber edu lalu pasti akan pertanyaan apakah ini berbayar atau tidak ya saya katakan bahwa platform ini adalah pada asalnya adalah platform berbayar Bapak Ibu tapi bagi Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan gratis kalaupun berbayar berbayarnya itu harganya juga sangat murah sekali Bapak Ibu disini paket aslumber education ada yang free juga disini yang free yang free yang dapatkan ini tidak terbatas kelas virtualnya jadi kita membuat kelas virtualnya itu tidak terbatas konten edukasinya terbatas ini yang tadi yang konten gratis yang siap pakai terbatas access library editor juga terbatas karena access ini adalah modal utama nanti untuk mengembangkan yang accessnya saya katakan tadi ribuan tapi kalau gratis terbatas ruangan penyimpanannya hanya 8 MB juga penanda QR tidak terbatas jadi Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan menggunakan ini secara gratis dengan cara mendaftar nanti saya tonton caranya mendaftar kalau ini harga berbayarnya harga berbayarnya 3 kursi anggota premium ini fasilitasnya tidak terbatas tidak berbatas penyimpanan 300 MB harganya berapa ini kita lihat saya katakan tadi walaupun kalau membayar itu tidak mahal harganya tidak keluar harganya 4,99 dolar kalau misalnya kita asumsikan 5 dolar sekarang ini per bulan kalau dianggap per tahun saja per tahun 50 dolar sekarang 1 dolar berapa misalkan 1 dolar 15.000 berarti harganya 450.000 3 kursi 1 akun ini bisa untuk 3 1 lesen ini bisa untuk 3 akun berarti misalkan kita beli bareng-bareng 3 orang hanya jatuhnya 150.000 dalam setahun sangat-sangat murah sekali kita bisa mengembangkan media pembelajaran yang mudah hanya drag and drop 150.000 itu murah sekali kalau pun harus bayar tapi nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan yang gratis yang gratis ketika Bapak Ibu bergabung ke komunitasnya namanya komunitasnya adalah Edge nanti Aslember Certified Educator nanti di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan akun gratisnya 3 bulan 3 bulan 3 bulan bisa nanti kita jelaskan bagaimana cara mendapatkan akun gratis tersebut yang premium kalau yang di sini kan hanya akun gratis biasa yang terbatas ini ya yang sangat terbatas nanti kalau yang akun gratis premium ya seperti ini penyimpanan 300 mega tidak terbatas isi pendidikannya unlimited 3D dan akses perpustakaannya ini unlimited bisa didapatkan dengan gratis kalaupun ingin beli juga murah sekarang itu kalau melihat harga ya saya katakan ini memang berbayar tapi kita bisa memanfaatkan secara gratis atau kita bisa mendapatkan akun premiumnya secara gratis nanti kita jelaskan di sini lalu bapak ibu supaya kita bisa menggunakan di sini dan supaya nanti kita bisa gratis pertama nanti kita harus daftar di akun aslember edu di sini untuk kita bisa memanfaatkan aslember edu dan kita harus mendaftar di apa di sini edge aslember 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 edukator di sini di sini bapak ibu nanti kita mendaftar di sini dan kita mencari poin-poin di sini nanti kita akan mendapatkan akun gratis pada ketika mendapatkan poin tertentu misalkan mendapatkan poin 250 nanti akan mendapatkan gratis akun 3 bulan terus di poin berapa lagi di level berapa poinnya nanti akan mendapatkan gratis 3 bulan lagi nanti bagaimana cara mendapatkannya saya jelaskan nanti tapi sekarang langkah kita adalah kita akan mendaftar 2 akun tadi ini sekarang posisi saya posisi saya di aslember edu di sini posisi saya nambuan nomor 1 di pencapaian poin di bulan ini dan pencapaian poin dari awal sampai akhir dan di sini yang bergabung tidak hanya guru dari Indonesia guru dari seluruh Indonesia sebelum nanti kita masuk ke aslember edu dan masuk ke komunitas ini kita akan mendaftar dua-duanya pertama kita akan mendaftar ke aslember edu dulu supaya nanti kita bisa menggunakan aplikasinya dan kita bisa membuat media pembelajaran berbasis 3DAR sekarang siapkan Bapak Ibu masuk ke sini dulu masuk ke edu.aslemberword.com di sini silakan Bapak Ibu masuk kita mendaftar dulu karena kita supaya bisa menggunakan akun ini kita harus mendaftar kita harus mendaftar sudah silakan Bapak Ibu masuk di sini masuk ke edu.aslemberword.com ini yang yang di channel berapa orang pendaftarnya banyak yang ikut 77 sama ya sekitar 100 orang silakan Bapak Ibu membuka ya di itu alaman edu.aslemberword.com ya nanti akan masuk ke halaman sini ya ke halaman di sini lalu Bapak Ibu klik ini apa login and register ya kalau sudah di klik akan masuk ke sini saya sudah masuk juga saya keluar dulu saya keluar dulu saya keluar sekarang Bapak Ibu kita akan mendaftar ke kelas ini akan mendaftar ke kelas ini cara mendaftarnya ada daftar sekarang saya punya kode undangan kelas saya punya sudah punya akun ini berarti sudah punya cara mendaftarnya ada dua di sini karena di sini saya ingin Bapak Ibu masuk ke kelas langsung masuk ke kelas saya Bapak Ibu mendaftar langsung masuk ke kelas saya sekarang Bapak Ibu mendaftarnya gunakan yang di sini saya punya kode undangan kelas saya punya kode undangan kelas Saya punya kode undangan kelas. Supaya nanti apa? Bapak-Ibu setelah mendaftar itu langsung masuk ke kelas saya. Sekarang Bapak-Ibu mendaftarnya kode kelasnya di mana? Bapak-Ibu buka di chatnya, baik di chat WA maupun chat telegramnya. Supaya ini saya pecah-pecah Bapak-Ibu. Bapak-Ibu maksudnya tidak hanya di satu kelas, tapi di beberapa kelas. Untuk memisahnya sekarang gini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu itu lihat nomor HP-nya yang nomor belakang, paling belakang. Yang nomornya satu nanti ambil kode kelas yang satu. Kalau nomor HP-nya yang akhirnya dua, ambil kode kelas yang nomor dua. Kalau nomornya tiga, ambil kode kelas yang nomornya tiga. Sehingga nanti Bapak-Ibu langsung akan masuk ke kelas saya sesuai kelasnya masing-masing. Sesuai kelasnya masing-masing. Coba dibuka di WA kode kelasnya. Atau saya tampilkan di sini. Saya tampilkan kode kelasnya. Bapak-Ibu bergabung sesuai nomor akhir HP-nya. Saya contohkan di sini misalkan saya menggunakan kode di sini. Saya akan contohkan menggunakan kode ini. Supaya Pak, Bapak-Ibu nanti masuk ke kelas yang berbeda-beda. Dan kita ingin mencontohkan bahwasannya peserta didik kita, daftar bisa langsung masuk ke kelas kita. Kodenya ini kita masukkan sekarang ke sini. Setelah kodenya dimasukkan Bapak-Ibu, kodenya dimasukkan klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Setelah di sini Bapak-Ibu masukkan namanya, username-nya, kata sandi yang nanti digunakan untuk login. Sama apa? Konfirmasi sandinya. Misalkan ya. Nama. Nama saya Tri. Username-nya. Pasti sudah dipakai ya. Harus nyambung kalau username misalkan. Pak Tri. Pak Tri. Pak Tri. Kata sandinya terserah Bapak-Ibu. Mau menampilkan kata sendi yang mana. Konfirmasi sandinya harus sama dengan sandinya tadi. Setelah diisi ya Bapak-Ibu, kode kelasnya. Kelasnya ya ini apa? Nama lengkapnya, username-nya. Pak ini enggak ada pengisian email-nya ya. Klik daftar. Klik daftar. Ya. Kita bisa langsung apa? Masuk ke kelas kita. Jadi Bapak-Ibu nanti ya. Masuknya adalah menggunakan username-nya tadi. Ya. Misalkan join a new laser to get laser tip update. Ya. Join lah. Supaya dapat informasi. Lalu ini kita bisa lewati. Selesai cara daftarnya Bapak-Ibu. Dengan mendaftar ini Bapak-Ibu sudah memiliki kelas virtual. Ya. Bisa digunakan nanti apa? Untuk pembelajaran dengan peserta didik kita. Dengan akun ini nanti kita bisa membuat media pembelajaran berbasis 3D AR. Berbasis 3D AR. Silahkan Bapak-Ibu mendaftar sekarang. Sekarang. Silahkan Bapak-Ibu mendaftar. Sekarang saya sudah bisa mendaftar ya. Yang mendaftar satu kelas dengan saya sudah tiga orang. Ini adalah akun yang nanti digunakan Bapak-Ibu. Ya. Untuk. Masuk ke. Apa. Media yang kita gunakan sebagai kelas ataupun untuk membuat media pembelajarannya. Kita besarkan sekarang. Sudah bisa masuk ya Bapak-Ibu. Silahkan yang lainnya masuk. Tinggal pilih kode kelasnya di sini. Pilih kode kelasnya. Mana pilih kode kelas yang mana? Ya. Pilih nomor HP belakang Bapak-Ibu berapa. Misalkan nomor belakangnya tiga. Pilih kode-nya ini. Supaya apa? Nanti mengelompok. Mengelompok di kelas-kelas yang berbeda-beda. Jadi nanti misalkan Bapak-Ibu langsung membuat kelas di sini langsung paralel. Mengajarnya misalkan lima kelas. Langsung dibuat seperti ini. Jadi sesuatu bisa bergabung. Langsung masuk ke kelasnya masing. Kita besarkan sekarang. Ini akun saya Bapak-Ibu. Akun saya. Yang saya gunakan daftar tadi. Akunnya adalah Pak Tri. Pak Tri. Jadi nanti ketika kita login masuk menggunakan akun Pak Tri dengan password tadi. Sudah. Sekarang Bapak-Ibu. Kita sudah memiliki kelas virtual. Kita sudah memiliki kelas virtual. Lalu bagaimana cara menggunakan kelas virtual ini. Cara menggunakan kelas virtual ini. Kita akan kenal fiturnya dulu. Di sini kelas berarti nanti adalah daftar kelas yang kita miliki. Baik posisinya kita sebagai guru ataupun sebagai siswa. Baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Karena akun saya baru dan saya baru bergabung dengan kelas AR on Edomain 1. Berarti di sini hanya satu kelas. Lalu sebelah kanan yang topik di sini adalah berisi topik-topik media pembelajaran yang siap dipakai. Tapi ingat akun kita tadi adalah gratis, free. Kita tidak bisa memanfaatkan semuanya. Ini ada topik ilmu hidup, fisika, matematika, kimia, geografi, dan seterusnya. Kita bisa langsung menggunakannya. Misalkan kita klik fisika. Di sini temanya apa saja? Ada semua. Kalau ada upgrade akses, berarti untuk mengakses ini hanya untuk akun yang premium. Akun yang pre-premium. Banyak sekali Bapak-Ibu. Ini ada yang dikembangkan oleh guru-guru yang bergabung dalam X tadi. Customer Certified Educator. Sedangkan yang ada tanda cintang-cintangnya ini adalah yang mengembangkan adalah Aslember. Ini topik. Terus, kalau bagian kamu, di sini nanti akan muncul daftar-daftar media yang kita buat. Kalau kita sudah pernah membuat, akan muncul di sini. Daftar media yang kita buat. Dan di tempat, di sinilah nanti tempat kita membuat media. Tapi kalau kita ingin membuat, nanti kita bisa menggunakan HP, aplikasi Android-nya, atau menggunakan web browser HP, atau kita bisa menggunakan web browser di sini, atau menggunakan aplikasi. Aplikasi apa? Desktop. Tapi saya sarankan malah menggunakan yang bukan aplikasi, yang berbasis web. Kadang-kadang kalau berbasis aplikasi, nanti installnya harus butuh efek tertentu. Harus Windows yang 64 bits, yang nanti harus, supaya lancar RAM-nya harus sekian. Itu kan repot sekali. Belum tentu kita memiliki spek seperti itu. Tapi kita nanti bisa menggunakan berbasis web-nya. Itu Bapak-Ibu. Sebelum kita pelajari di sini, sebelum kita pelajari di sini, kita akan daftar akun kedua dulu. Kita akan mendaftar akun yang kedua dulu. Akun Aslember Staff Certified Educator. Akun Aslember Staff Educator. Supaya nanti dua akun ini sudah kita miliki, nanti kita bisa berkreasi menggunakan kelasnya, serta nanti kita bisa bergabung dengan komunitasnya untuk mendapatkan akun gratis atau manfaat-manfaat yang lainnya. Karena kita bisa bertemu dengan guru-guru yang intent mengembangkan media Aslember Edu itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kita akan mendaftar dulu yang Aslember Staff Certified Educator. Cara mendaftarnya Bapak-Ibu, buka alamat ini sekarang. Dua-duanya daftar dulu saja ya. Buka alamat ini dulu. ac.asbl.com sekarang Bapak-Ibu buka ini dulu. Buka ini. Supaya kita lengkap memiliki dua akunnya, nanti tinggal kita bisa mempraktekan cara pembuatannya dan kita bisa mengambil manfaat dari komunitas di sini. Paling tidak tadi, kita bisa mendapatkan akun premium gratis. Nanti bagaimana cara mendapatkannya, kita sampaikan. termasuk saya ini yang memanfaatkan akun premium gratis ya. Kenapa ada yang gratis? Harus beli yang berbayar. Tapi kalau saya tidak ingin ribet-ribet, tidak ingin ribet-ribet di komunitas itu, ya saya akan beli. Ya tidak apa-apa. Suka-suka itu Bapak-Ibu. Sudah dibuka ya. Sekarang kita tentu mendaftar. Silahkan Bapak-Ibu mendaftar. Untuk mendaftarnya adalah di sini, create, create, and account. Ini yang kita pilih. Kalau ini untuk login ya, sign in ya. Kita pilih di sini, create. lalu Bapak-Ibu masukkan namanya ya, email-nya, terus pekerjaannya apa, sekolah, nama sekolahnya, negaranya, password-nya, conference password-nya, ya. Terus Bapak-Ibu mengajar tingkatan apa ya, SD kelas berapa, atau SMP kelas berapa, SMA kelas berapa, atau dosen. Lalu masukkan referral code-nya ya, kode referral-nya. Bapak-Ibu bisa masukkan kode referral saya, di grup ini juga sudah ada ya, yang paling bawah itu. Bapak-Ibu masukkan kode referral saya, untuk mendaftar. Ini, oh, kode referral-nya yang, benar. Di grup sudah saya share ya, kode referral-nya. Silahkan Bapak-Ibu sekarang, mendaftar diisi, data-datanya semua, data-datanya semua diisi, ya. Lalu nanti gunakan kode referral saya ya, untuk mendaftar. Gunakan kode referral saya, untuk mendaftar. Tadi kalau di grup, kelihatannya sudah saya, ya, di grup WA atau telegram, itu sudah saya tulis kode referral saya ya. Kode referral saya, coba saya buka ya, saya tulisnya di sini. ya. DC 86 RL 3A U I. Ya, ini kode referral saya. Di WA atau di grup telegram, itu sudah saya ya. Silahkan Bapak-Ibu mendaftarnya, menggunakan kode referral saya di sini. Kode referral-nya di sini. JC 86 RL 3 AU I. Ya. Supaya kita tadi, nanti bisa bergabung dalam sebuah komunitas, dan kita bisa mendapatkan manfaat akun gratis tadi. Ya. Kita harus bergabung di sini, Bapak-Ibu. Silahkan bergabung sekarang, Bapak-Ibu. Ayo, kalau Bapak-Ibu nggak daftar, nanti apa? Nggak bisa mempraktekkan ya. Ya. Silahkan. Bisa nggak kodenya untuk daftar? Ya. Dan Bapak-Ibu, ini nanti keberhasilan Bapak-Ibu mendaftar di Aslimber Edu dan di Aslimber Step Educator ini nanti sebagai tugas pertama ya. Sebagai tugas pertama hari pertama ini. Jadi Bapak-Ibu harus mendaftar. Kalau nggak mendaftar, nanti nggak bisa praktek selanjutnya. dan sekaligus ini kita jadikan sebagai tugas hari pertama. Tugas hari pertama. Karena di sini kita pelatihannya bukan apa, bukan hanya sekedar webinar. Nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat kan harus ada kelulusan. Kalau Bapak-Ibu sudah mendaftar, kalau Bapak-Ibu sudah mendaftar, saya lihat yang mendaftar baru berapa orang? Satu, dua, tiga, empat. Baru empat orang yang mendaftar ini. Yang lainnya berarti nggak mendaftar. Silahkan ditunggu nanti. Bapak-Ibu ketika mendaftar di sini, nanti sebagai sarat tugas hari pertama ya. Yaitu Bapak-Ibu mendaftar di Aslember Edu sama di di sini, S-nya di sini. Aslember Stafed Educator. Silahkan nanti Bapak-Ibu mendaftar ya. Ini sebagai tugas pertama. Kita lanjutkan masuk ke yang Aslember di sini lagi. Hari ini kita hanya akan mengenal Aslember Edu dan mengenal kelas virtualnya dan untuk membuat medianya di hari kedua dan hari ketiga. Hari kedua dan ketiga. Sekarang kita kembali ke kelas virtual. Nanti untuk mendaftar di Aslember Stafed Educator bisa dilanjutkan nanti sendiri ya. tapi usahakan gunakan kode referral saya. Bapak-Ibu sekarang kita akan kenal kelas di sini. Kenal kelas di sini. Untuk membuat kelasnya itu adalah tanda positif di sini. Ini adalah untuk membuat kelas. Kalau di sini adalah untuk gabung kelas dengan menggunakan kode. Misalkan kita sudah buat akun dan ingin gabung ke kelas. Jadi kita klik gabung kelas di sini lalu kode kelas dari guru kita kita masukkan. Lalu yang kita lakukan tadi adalah kita mendaftar langsung gabung ke kelas. Tapi kalau sudah memiliki akun ya tidak perlu buat akun lagi tinggal gabung ke kelasnya yaitu klik gabung kelas masukkan kodenya. Lalu cara membuat kelasnya adalah klik standar positif di sini. Kita beri nama kelasnya. Misalkan saya guru bahasa Indonesia bahasa Indonesia atau kalau memang sudah guru bahasa Indonesia tinggal dikasih nama kelasnya. Nama kelasnya misalkan kelas keagamaan saya guru MA hanya jurusan keagamaan keagamaan satu misalkan deskripsinya dikasih deskripsi kita tinggal pilih latar belakang atau background dari kelas kita kita pilih warna ini klik buat sangat mudah sekali membuat kelas virtual di sini aslamber edu kita sudah memiliki kelas virtual lalu bagaimana cara mengundang peserta didik kita supaya gabung ke kelas kita cara mengundangnya kita bisa undang dengan tiga cara pertama dengan peserta didik kita gabung dengan kode kedua peserta didik kita gabung dengan link yang ketiga kita mengundang peserta didik yang sudah memiliki akun di aslamber edu itu kita undang itu tiga cara bergabungnya sekarang kalau ingin bergabung bergabung dengan kode kelas lalu mana kode kelas kita yang ingin kita bagikan ke siswa kita kita bisa ambil di sini kita klik kode ini yang kita bagikan ke siswa kita kita salin kita bagikan ke siswa kita bisa melalui WA atau kita apa ya kita share di kelas supaya mereka bergabung ke kelas dengan menggunakan kode seperti tadi bergabungnya klik gabung kode ini dimasukkan lalu yang kedua tadi kan gabungnya adalah dengan tautan cara mendapatkan tautan ini dimana bisa lewat sini juga bisa bagikan tautan link ini kita kita salin atau kita copy lalu kita gabungkan ke peserta didik kita mereka bisa bergabung ke kelas kita itu dengan menggunakan kode link di sini itu cara yang kedua jadi ada dengan membagikan kode kita bisa dapatkan di sini dan kita bisa membagikan link kelasnya kita dapatkan di sini lalu tombol ini fungsinya apa yang ini bisa kita aktifkan dan non-aktifkan fungsinya adalah untuk menutup dan membuka kelas kita jadi proses pendaftarannya itu sudah kita tutup maka kita non-aktifkan misalkan sudah kita buka kelasnya dan peserta didik kita sudah masuk semua kita tutup supaya tidak sembarang orang memanfaatkan kode kelas tersebut untuk masuk ke kelas kita ini kita non-aktifkan kode kelasnya kalau ingin kita aktifkan lagi kita buka ini fungsinya menon-aktifkan dan mengaktifkan kode kelas dan link kelas untuk berkabung ini cara mendapatkan linknya pertama di sini yang kedua cara mendapatkan link kedua di titik 3 di sini kita klik di sini di sini nanti kodenya bagikan kode invitasi kode ini yang kita gunakan untuk bergabung tadi jadi dari sini kita juga bisa mendapatkan kode kelas termasuk kode kelas termasuk link kelas termasuk kode kode kelas dan di titik 3 ini selain kita mendapatkan link kelas sama kode kelas kita juga bisa memasukkan peserta didik dengan cara yang ketiga tadi yaitu dengan mengundang mereka asalkan mereka sudah memiliki apa memiliki sudah bergabung ke aslember edu misalkan di sini saya undang saya punya akun yang lain misalkan akun saya itu namanya Abah Tiku akun yang premium tadi Abah Tiku Abah Tiku malah banyak Abah Tiku Abah Tiku Abah Tiku ini akun saya semua ini karena sering praktek jadi punya akun banyak ya tinggal saya saya pilih misalkan ini saya klik saya pilih saya tambahkan saya tambahkan ini cara ketiga kita memasukkan siswa ke kelas jadi sudah masuk disini tadi dengan kita tambahkan kode membagikan link sama kita mengundang lalu dengan urusannya anggota kita juga bisa mengubah status mereka dari siswa menjadi guru atau dari guru menjadi siswa caranya gimana kita lihat di menu bagian anggota disini ini gurunya yang buat kita juga bisa menambahkan disini dengan plus-plus disini baik menambahkan siswa maupun menambahkan guru kita klik kalau menambahkan disini harus yang kita tambahkan itu memiliki akun aslember edu termasuk gurunya kita bisa tambahkan tapi mereka harus memiliki akun aslember edu lalu bagaimana mengubah statusnya misalkan disini misalkan ini seratusnya siswa siswa ini saya ingin angkat menjadi asisten saya asisten guru kita klik titik tiganya lalu kita ubah perolnya pemenangnya menjadi guru akhirnya dia ubah menjadi guru begitu pula sebaliknya wah ini asistennya ternyata kinerjanya kurang bagus nih saya hentikan kamu jadi siswa biasa aja dia kembali kepada siswa juga atau kita ingin mengeluarkan ini murid kita ini ingin kita keluarkan ya kita hapus dari kelas berarti keluar dari kelas ini untuk manajemen siswa atau manajemen anggota dari kelas virtual disini kita bisa menambahkan bisa menghapus kita bisa mengubah rolnya dari siswa jadi guru dari guru ke siswa ini di bagian anggota lalu ada bagian beranda beranda disinilah nanti tempat kita berkomunikasi dengan peserta didik kita memberikan instruksi memberikan informasi memberikan apa asember projeknya ya kita tambahkan disini kita kasih video untuk media pembelajaran atau berkas nanti disini nah itu gunanya ada apa berkomunikasi dengan peserta didik kita instruksi pembelajaran kita itu kita dari sini jadi kita bisa menambahkan 3D nya disini kita klik kalau kita sudah punya projek kita tinggal pilih masuk disini kita pilih masuk disini sayangnya disini akunnya tadi baru belum ada kalau disini materi kita bisa mencari materi termasuk kita ngambil dari yang konten gratis tadi dari topik topik tadi kita klik cari lalu kita pilih dari topik yang tersedia disini kita masukkan di kelas virtual kita misalkan kita ingin masukkan ilmu pengetahuan alam disini disini ada materi tata surya yang bagus sekali ini tata surya bagus sekali lalu kita kita ingin masukkan masukkan ini dalam kelas kita kita klik disini tanda apa ini panah ke atas ini klik bagikan proyek ke kelas Anda maksudnya ke kelas kita kalau ini mau ngambil tautannya bagikan klik kelas saya tadi adalah kegamaan silahkan instruksi supaya paham anaknya ini maksudnya untuk apa silahkan amati kata surya dalam media AL berikut kemudian buatlah text deskripsi saya guru bahasa Indonesia ya text deskripsi nanti apa kita bagikan ini ya bagikan konten ini dalam kelas sebagai materi pelajaran kita bagikan sudah kita bagikan nanti materi tersebut akan masuk ke ke kelas kita ke kelas kita Bapak Ibu ini ada yang tadi yang dikatakan kita disini itu sudah tersedia banyak sekali ya media pembelajaran yang siap pakai yang siap pakai yang siap pakai baik yang dikembangkan asal beredu sendiri atau guru-guru yang lain ini Pak Anto ini yang kemarin top one internasionalnya yang nomor satu mulai kemarin bergeser bergesernya ke siapa itu bisa kita juga membagikan tautannya misalkan disini tautannya nanti nanti lalu dari tautan disini kita buka di web browsernya di web browsernya atau kita bagikan kode QR-nya disini QR-nya disini kita unduh nanti kita kita bagikan kelihatannya kalau sampai asal nanti materinya kurang banyak nanti kalau kurang besok kita lanjutkan sedikit nanti kita tiga hari atau empat hari kalau empat hari bisa kita atur lagi karena kalau besok Bapak Ibu kita mulai setengah empat karena sebenarnya saya desain itu setengah dua ternyata kemarin saya dihubungi harus mengisi di acara yang diadakan oleh IG wilayah Jateng jam satu makanya jadwalnya untuk hari besok geser setengah empat yang acara itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu Pak Tri mohon maaf saya salah lagi untuk diulang share screennya terpotong oke share screennya sambil menunggu Pak Tri share screen jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin tadi tertinggal ketika mengikuti langkah Pak Tri untuk mendaftar di assemble.edu nanti rekaman dari webinar ini akan saya bagikan ke semua grup ya Bapak Ibu nanti bisa mengulang lagi dan untuk penyelesaian tugas nanti kami akan ada waktu di luar jam kegiatan di empat hari tersebut jadi jangan khawatir Bapak Ibu tertinggal kalau bisa nanti kita semuanya mendapat output yang maksimal sehingga kita bisa belajar lebih banyak dari assemble.edu yang luar biasa ini gitu Pak Tri kita lanjut ya ini ya selain kita tadi dari sini bisa memasukkan ke kelas kita kita juga bisa share melalui kode link atau marker disini kita download nanti kita kebagikan ke sesuai lalu mereka scan keluar gambar airnya coba coba kita lihat di kelas kita tadi yang sudah kita tambahkan kontennya kelas tadi gini tadi kita sudah menambahkan materinya kita lihat sekarang disini sudah masuk media yang kita bagikan tadi media yang kita bagikan tadi sudah masuk disini jadi kita bisa menambahkan media karya kita sendiri atau media-media karya orang lain atau dari Aslan Beredu yang terdapat di Taufik jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kemampuan membuat nanti jangan takut manfaatkan saja media-media yang sudah ada tinggal kita ambil kita pilih yang sesuai dengan karakteristik KD kita kita ambil kita manfaatkan baik kita manfaatkan melalui kelas virtual disini tadi atau tidak melalui kelas virtual yaitu kita ambil kode link-nya dibuka di web browser atau kita ambil barcode-nya nanti bagaimana di-scan nanti cara men-scan setelah nanti kita mempraktikkan menggunakan HP kita mempraktikkan menggunakan HP ini bicara kelas tadi sudah anggota kelas dan kita bisa berinteraksi di sini Bapak-Ibu berinteraksi di sini semuanya dengan peserta didik kita termasuk kita bisa memasukkan media 3D kita dan media-media yang lain memang masih ada kekurangannya di sini apa di sini belum ada assessment-nya yang terintegrasi di kelas virtualnya sebagaimana di Google Classroom di Teams itu kan ada menu assessment-nya menu penilaian yang langsung terintegrasi di sini kalau ini belum kelihatannya masih dalam pengembangan kalau nanti sudah ada menu assessment-nya akan semakin lebih powerful di sini sudah ada kelas virtualnya sudah ada tempat kita membuat medianya tempat kita mengambil medianya yang siap pakai luar biasa ini karya anak bangsa Bapak-Ibu karya anak bangsa ini kelasnya Bapak-Ibu kelasnya secara global kelasnya seperti ini Bapak-Ibu nanti bisa explore lagi sekarang kita akan menuju ke yang aplikasi ini kan tampilan web browser sekarang Bapak-Ibu lihat di sini juga ada aplikasi Android-nya aplikasi Android-nya sekarang Bapak-Ibu install melalui Playstore dicari Aslember Edu Aslember Edu sama Aslember saja saya share pakai HP saya atau HP saya atau HP satunya sambil menunggu saya menyalakan HP Bapak-Ibu buka dulu saja di Playstore cari Aslember Edu di install Aslember Edu di install kalau ini adalah tampilan HP-nya nanti bagaimana tampilan di aplikasinya kalau di browser ini nanti kita hanya bisa mengampilkan 3D kalau kita ingin menampilkan AR itu harus menggunakan smartphone menggunakan Android kalau kita di sini hanya bisa menampilkan kita lihatkan saja di topik di sini kita nanti tidak bisa menampilkan 3D-nya tapi bisa hanya menampilkan ya tampilkan di sini sambil Bapak-Ibu install sambil Bapak-Ibu install Android-nya di Playstore-nya cari Aslember Edu lalu di install cari Aslember Edu lalu di install tampilan itu yang tampilan 3D sudah di install kadangkala menggunakan link dari sini kadangkala seperti ini belum ada pemberitaan masalah kembali nanti silahkan Bapak-Ibu install kalau bisa dua-duanya yang Aslember Edu sama kalau ini sudah bisa view di satu halaman tadi tidak mau ini view-nya hanya bisa view 3D jadi tidak bisa view yang AR-nya kalau kita ingin view AR-nya harus menggunakan Android silahkan Bapak-Ibu nanti sekarang install di HP Android-nya Aslember sama Aslember Edu Aslember-nya tidak pakai E Asm Blur tidak pakai E ini contoh tampilannya 3D-nya Bapak-Ibu kalau ingin menampilkan dalam bentuk AR nanti harus gunakan HP habis ini kita tampilkan tampilan HP-nya silahkan install Tampilan tadi mana loadingnya lama sudah, Bapak-Ibu sudah bisa install sambil saya mengoneksikan dengan HP kalau Bapak-Ibu sudah install login gunakan dengan akun yang mendapat di Aslan Beredu tadi Bapak-Ibu tadi kan sudah mendaftar mendaftar di Aslan Beredu sekarang menginstall menginstall apa menginstall Aslan Beredu dari Playstore sekarang masuk atau login menggunakan akun yang didaftarkan tadi akun yang didaftarkan tadi silahkan masuk nah ini contohnya ya Bapak-Ibu tampilan dari 3D yang kita ambil dari objek ini ingin menjelaskan tentang hukum Archimedes Bapak-Ibu hukum Archimedes ya ini yang ngarang adalah salah satu anggota komunitas age ya Bapak Robby ini beliau adalah pengembang teknologi pendidikan dari LPMP Rio beliau aktif hukum Archimedes itu kan hukum antara gerak di sini ya gerak antara lawan atas ke bawah misalkan di sini kapan dia kapal selamnya itu melampung naik ke atas ini kita klik itu pada saat beban di kapalnya itu berkurang yaitu airnya berkurang maka di sini akan naik kapan saatnya ketika kapal itu turun melayang melayang itu berarti nanti apa antara beban sama gaya tekannya sama di tengah-tengah ini enggak dibuat yang tenggelam ya oh ada yang tenggelam ketika dia bebannya penuh dia maka akan tenggelam ini contoh ya membuat visualisasi hukum Archimedes dengan menggunakan 3D AR seperti ini kan akan lebih menarik ketika anak nanti mengklik sendiri bagaimana posisi kapal ketika tenggelam bagaimana posisi kapal ketika menyelam ketika melampung dengan di klik klik sendiri itu kan terasa interaktif dan menyenangkan sekali ini contoh ya ini tadi yang kita ambil yang tersedia disana luar biasa disini ini contoh contoh ya contoh dari TDIR yang kita tinggal apa memanfaatkan Bapak Ibu memanfaatkan dari media media ini luar biasa ini sederhana tapi untuk menyampaikan materinya sampai ini sangat mudah sekali membuatnya Bapak Ibu tinggal kita masukkan aset 3D tanahnya kita masukkan 3D airnya kita masukkan kapal selamnya sebagai kapal selam utama dan hiasannya yang lain burung pohon itu hiasan lalu nanti kita kasih interaktif di benda disini kita klik turun dia kita klik turun lagi disini juga bergerak turun gitu mudah sekali pokoknya nanti nanti kita praktekan kita praktekan oke contoh sudah terinstall belum Bapak Ibu kita tutup aja saya malah lupa mengoneksikan dengan HP bicara 3 jam gak terasa ya eh saya lakukan koneksi oke sebentar Bapak Ibu koneksi dulu projecting oke 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 koneksi internet saya sebentar ya gak terkoneksi putus lagi putus lagi saya ulangi sebentar ya Bapak Ibu koneksi internetnya oke apakah Bapak Ibu sudah berhasil untuk menginstall dan login menggunakan akun tadi ya ketika Bapak Ibu sudah menginstall aslember edu usahakan install dua-duanya ya aslember edu maupun ya di playstore di sini ya Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu di playstore di sini contohnya tadi aslember edu setelah di install seperti ini Bapak Ibu screenshot ya screenshot sekarang nanti ini screenshotnya ini akan kita gunakan untuk mencari poin di aslember stefet adukatar tadi loh kita mengumpulkan poin-poin untuk mendapatkan akun gratis ya screenshot screenshot ini sudah dari sini screenshot habis itu ya ketika posisi di aplikasinya di sini sekarang Bapak Ibu berikan bintang 5 ya di sini ya di bintang sama komentarnya kasih bintang 5 habis kasih bintang 5 di screenshot juga nanti screenshotnya ini ingin kita gunakan untuk mencari poin ingin mencari poin sudah Bapak Ibu screenshot ya sudah sudah termasuk yang aslembernya saja dua-duanya di install karena nanti dua-duanya juga akan bermanfaat ya install yang tidak pakai edu setelah di install ini juga di setelah di install di sini ya di screenshot di screenshot nanti ini kita gunakan untuk mencari poin untuk mencari poin terus berikan bintang 5 ya berikan bintang 5 dan screenshot lagi screenshot lagi tahu gak Bapak Ibu dengan Bapak Ibu menginstall dan men-screenshot tadi itu poinnya 10 ya terus berarti dua kan aslember sama aslember edu sudah dapat poin 20 terus nanti memberikan bintang 5 sama komentar itu di screenshot poin 10 lagi itu kali dua kan aslember sama aslember edu sudah dapat 40 poin nanti kita cari poin 250 untuk mendapatkan akun gratis 3 bulan kalau bisa selesai ini semuanya poinnya bisa 250 ya makanya screenshot screenshot sudah dapat poin 40 nanti bagaimana cara melaporkannya nanti kita kasih tahu ketika membahas apa aslember certified educator sudah di install ya Bapak Ibu kalau sudah di install sekarang yang dibuka yang aslember edunya yang dibuka yang aslember edunya dibuka ya aslember edunya dibuka dibuka kirim kemana nanti pada saatnya kita belum bahas itu nanti kalau membahas apa bahas pada waktu membahas certified educator ya sekarang Bapak Ibu ya kita akan mengenal fitur dari aplikasi di sini ya sama dengan webnya tadi bedanya hanya di sini ada menu scan yang bawah yang bawah ini ya menu scannya adalah nanti menu untuk kita menerapkan scan barcode ya yang ingin kita tampilkan AR-nya ya AR-nya bedanya itu kalau yang topik kelas sama kamu topik ya kelas itu adalah tempat kelas kita klik kelas ini daftar kelas-kelas ini yang kita miliki kalau topik ya daftar topik tadi daftar-daftar apa media-media yang siap digunakan ya kalau kamu nah di sini tempat nanti kita membuat ya projek-projek kita kalau kita menggunakan aplikasi Android membukanya di sini di bagian apa kamu di sini kalau scan adalah ini adalah tempat untuk mensecan ya mensecan barcode atau marker yang kita gunakan untuk menilai sekarang saya tampilkan merkernya ini Bapak-Ibu scan ya saya tampilkan merkernya berarti ini saya keluar dulu ya keluar dari sini dulu saya keluar dulu saya tampilkan apanya merkernya Bapak-Ibu scan ya ya saya tampilkan merkernya sekarang link sekarang dengan menggunakan scan ini scan gambar ini coba scan scan Bapak-Ibu apa yang keluar baik scan di human skeletonnya atau frognya atau human headnya atau di solar systemnya coba di scan jadi media kita itu selain 3D tadi tampilannya juga AR seperti ini kalian akan semakin paham AR itu apa dengan klik nanti kita akan membuat media seperti ini ya media 3D dan AR coba di klik Bapak-Ibu di klik eh kalau di klik di scan tadi ya di scan tadi apa yang keluar kalau Bapak-Ibu scan di frog akan keluar apa katanya coba diputar-putar katanya kalau human skeletonnya coba dilihat human skeletonnya diputar-putar ini adalah yang dikatakan AR itu seperti ini Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu nanti bisa membuat media AR yang bantunya visual ini ke kelas kita dan ini sekarang adalah dunianya anak kita dunianya peserta lidik kita kalau kita bisa membawa dunia mereka ke kelas kita itu model awal untuk mencapai kesuksesialan dalam pembelajaran sudah ya itu adalah menu dari scan tadi di 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 aplikasi itu yang manfaatnya adalah scan tadi sekarang Bapak-Ibu sudah jam pukul 15 WIB Indonesia kita cukupkan atau lanjut Pak Wahyu halo siap derek Pak Tri aja derek pesertanya masih banyak atau enggak dilihat itu rencananya kita 3 hari atau 4 hari kalau kalau 4 hari kalau masalah web meetnya derek Pak Tri kalau 4 hari ya kita cukupkan aja kita lanjut besok aja biar enggak terlalu lama nanti kalau terlalu lama Pak juga kita cukupkan paling enggak sudah tergambar ya tergambar apa itu AR apa itu 3D apa itu aslumber edu ya baik tersedianya kelas virtualnya terus tersedianya media-media 3D AR-nya terus bisa mempraktekkan scan-nya dan itu tergambar dulu baru besok kita akan masuk ke X tadi ya tambah nanti bagaimana kita praktek membuat media menggunakan HP dulu besok ya menggunakan HP pertama mengenal X tadi aslumber certified educator bagaimana kita mengumpulkan poin bagaimana kita nanti berinteraksi dengan teman-teman guru dari Indonesia atau seluruh dunia untuk mendapatkan manfaat di sana tugas hari ini ya Bapak-Ibu tugasnya adalah Bapak-Ibu mendaftar di akun aslumber edu sama aslumber certified educator ya dua akun terleti ya kalau yang ACE jangan lupa gunakan kode referral saya ya mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini Pak Wahyu dan untuk besok khusus hari besok kita mulainya setengah empat ya kita mulai setengah empat saya serahkan ke Pak Wahyu waktunya oke terima kasih Pak Tri untuk penyampaian hari ini pada intinya tadi adalah pengenalan ya Bapak-Ibu ya pengenalan dari assemble.edu kemudian model 3D dan AR-nya ini tentu sangat sesuai sekali dengan kondisi saat ini yang dimana kita sedang dibuhkan dengan metaverse mungkin ya Pak Tri karena di metaverse nanti semuanya berbasis VR dan AR kalau nanti kita tidak bisa masuk ke dunia anak-anak yang mendekati dunia metaverse tersebut maka kita akan semakin ketinggalan tidak bisa membayangkan seperti apa karena kita harus mengerti apa avatar kemudian AR VR dan sebagainya sampai ketemu lagi Bapak-Ibu untuk pertemuan berikutnya yang hari ini tadi belum bisa mendaftar bareng dengan Pak Tri ketika praktek rekaman pada video siang hari ini atau web meet siang hari ini akan kami bagikan ke grup bersama dengan daftar hadir yang bisa Bapak-Ibu isi jangan khawatir yang terputus-putus sinyalnya kemudian terlambat hadir dan sebagainya termasuk ada pertanyaan nanti juga bisa kami buka kelasnya tapi tidak langsung dibuka untuk empat hari ini tapi temporer ya Bapak-Ibu agar semuanya terkondisi sesuai dengan kebutuhan targetnya untuk hari ini kita bisa mendaftar akun di aslambri.edu sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Tri demikian dulu Bapak-Ibu terima kasih Pak Tri sampai ketemu lagi besok jam setengah empat ya Pak Tri setengah empat setengah empat setengah empat atau asar tempat saya itu asarnya jam lebih oh gitu pasalnya saya besok dari jam 1 sampai asar sama-sama luar biasa sekali padat sekali Pak Tri yang berminat untuk belajar AR ini karena memang sesuai dengan teknologi terkini dan sangat menarik sampai ketemu lagi Bapak-Ibu kita akhiri dengan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tri boleh duluan saya menunggu rekamannya tersinggungan saya keluar dulu ya terima kasih ya Bapak-Ibu juga boleh keluar dulu ya nanti akan segera saya ya